hello there assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel with me astawi in this video is about prosedur text this lesson is about prosedur text for grade 9 especially untuk video kali ini saya akan membahas tentang prosedur text atau text prosedur apa sih text prosedur itu prosedur text itu ada tiga definisi there are three definitions of prosedur text yang pertama text that explains how to something works or how to use instruction or operation manual text yang itu menjelaskan atau kalimat yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual cara-cara yang manual itu definisi yang pertama seperti how to use the video bagaimana menggunakan video how to use the computer the tape recorder etc bagaimana menggunakan video komputer dan tape recorder seperti apa itu definisi pertama for the second text that instruct how to do a particular activity atau tulisan atau teks yang mengintruksikan bagaimana melakukan sesuatu yang yang seperti biasa aktivitas yang seperti biasanya ya contohnya seperti rules for games aturan-aturan main science experiment uji coba science atau rules atau aturan keselamatan di jalan dan lain sebagainya nah untuk definisi yang ketiga adalah text that deal with human behavior behavior teks yang berhubungan dengan perilaku manusia misal seperti apa contohnya seperti how to live happily bagaimana hidup bahagia how to succeed bagaimana sukses seperti itu ya contohnya oke ciri-ciri tulisan prosedur teks itu yang pertama menggunakan simple present tense ya jelas menggunakan tenses simple present tense yang kedua menggunakan imperatif kalimat imperatif nah masalah kalimat imperatif itu seperti apa ini sudah pernah saya buat videonya cek link di atas ya apa itu kalimat imperatif ya kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah atau suruhan dan macam sebagainya ada penjelasan lebih detail di link di atas seperti cut dot mix hit nah seperti itu ciri ketiga adalah menggunakan kata kerja aksi seperti crack chop turn put mix seperti itu ya kemudian ciri yang keempat menggunakan kata kata keterangan urut-urutan seperti ya first then finally while second secondly after that then seperti itu ya itu ciri-ciri yang keempat ciri yang berikutnya adalah menggunakan everveal phrases ungkapan berhubungan dengan waktu misal for 5 minutes selama 5 menit 2 cm from the top 2 cm dari atas jadi berhubungan dengan waktu waktu yang sudah dihasilkan atau selama proses itu berlangsung nah ada tiga generic structure for procedure text seperti apa yang pertama itu aims goal pasti itu 2 itu materials dan 3 itu adalah step aim atau goal ini tujuan ya nah aim ini merupakan tujuan dari procedure text biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan seperti how to make fried chicken how to make fried rice how to make fried noodle seperti itu itu adalah tujuan atau maksud apa sih prosedur text itu nah jadi sebagai misal adalah berupa judul atau deskripsi yang akan kita lakukan nah sederhana material itu bagian ini membuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan prosedur text tersebut namun tidak semua prosedur text ya membutuhkan materi ya memang tidak semua prosedur text itu membutuhkan materi oke nanti penjelasannya setelah slide berikut ini nah sedangkan step itu adalah langkah-langkah yang berisi serangkai langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan step ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada bagian aim atau goal dapat tercapai jadi last nah misal how to make fried noodle tapi tidak ada langkah-langkahnya bingung juga bagaimana cara bawa nya masak si misal apinya gak mungkin ya oke nah ada tiga tiga prosedur text yang tidak membutuhkan materi yang pertama prosedur text yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja ini kan gak butuh materi ya alat-alat nah misal how to use the television the fridge the phone atau rice cooker etc ya itu tidak membutuhkan materi kemudian prosedur text yang menjelaskan peraturan rules dari bagaimana melakukan kegiatan tertentu contohnya flight safety rule aturan keselamatan penerbangan video game rules etc dan lain sebagainya yang tidak membutuhkan materi yang ketiga prosedur text yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia ya seperti how to be happy how to be useful for someone bagaimana bagaimana cara menjadi orang yang bahagia bagaimana cara menjadi orang yang berguna bagi seseorang dan selain sebagainya ya itu eh tiga prosedur text yang tidak membutuhkan materi nah contoh-contohnya langsung saja ini contohnya ini how to make fried rice ini sudah jelas how to make fried rice ini masuk ke apa masuk ke aim ya ini adalah aim goal sedangkan ingredients ini adalah materinya ya sedangkan ini step sudah ada tiga ya aim or goal ingredients ini adalah materialnya dan steps oke how to make a fried rice ingredient hal-halnya two cloves of garlic two onions cut into small pieces one tablespoon of vegetable oil applied raw rice some salt langkah-langkahnya first ini sudah ada apa namanya sequence info ya first pound garlic yang pertama-tama pound garlic and two onions of salt second kedua third ketiga fourth fifth finally yang terakhir put the fried rice on the plate serve with the sunny side arm ya ini contoh dari prosedur text yang ada materinya berikutnya seperti ini how to make a cup of coffee oke nah how to make a cup of coffee ini adalah aim masuk ke aim atau goal ya tujuan kemudian ini adalah ingredients two spoons of sugar ini adalah materinya dan ini adalah textnya a step masih maaf stepnya ya prepare two spoons of sugar ya siapkan ini kan semuanya menggunakan tenses simple present tidak ada menggunakan tenses yang lainnya oke ini contoh yang kedua contoh berikutnya how to use camera nah you need yang dibutuhkan a digital camera ada materi ya a camera or pocket camera or the other camera that you have the object find something that interesting to you like animal ini butuh materi gak? alat alam gak? maksudnya alat alam gak? gak butuh karena ini instruksi manual jadi ini adalah yang tidak membutuh contoh yang tidak membutuhkan materi ya langsung ini langsung step ini kan how to use camera kamera ini adalah aim or goal ini bukan materi ya yang perlu dilakukan nah ini langkah-langkahnya ya steps handle the camera and turn on each send the object on the LCD and manage the zoom console until you get the best view when you are ready to take the picture hold the shuttered speech and various other calculation then light should appear that let you know the camera is set to go after that setelah itu press shutter all the way down nah ini adalah contoh prosedur text yang tidak mengandung apa memakai materi nah ini juga contoh prosedur text yang tidak menggunakan materi to be happy you must ya menjadi bahagia itu kalian harus melakukan ini forgive others memaafkan yang lainnya accept your mistakes cry and move on thank God for everything smile always ya salah satu how to to live happily ini ya ini contohnya kemudian yang terakhir ini 10 tips to achieve anything you want in life nah ini adalah prosedur text juga tapi tidak membutuhkan materi ya focus on commitment not motivation ya seek knowledge not result make the journey fun get rid of stagnating thoughts use your imagination stop being nice to yourself get rid of distractions don't rely on others plan protect yourself from burnout ya ini adalah salah satu contoh beberapa contoh prosedur text yang menggunakan materi dan yang tidak menggunakan materi ya mungkin itu saja video singkat kali ini tentang prosedur text semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu subscribe bagi yang baru berkunjung di channel saya supaya materi-materinya selalu eksis ya selalu apa selalu ada setiap setiap pekan ya don't forget to like comment and share if you need it thank you so much see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh